Jadi ada ulama tembong namanya Sheikh Matyaman Mungkin memang beliau keturunan Arab Yaman Mungkin Tapi begitulah memang Orang-orang kampung nih Kadang-kadang nama bagus dikasih gelar Gelar Sheikh ini Digelar dengan Nek Bilal Balok Aku pun tak tahu sejarahnya kenapa dikasih gelar Bilal Balok Nama bagus-bagus Dipanggil Bilal Balok Tapi sudah masyur dengan itu Dengan julukan seperti itu Beliau itu tinggal didenai Mengajar ditembuh Beliau kalau mengajar itu bawa lampu petromat Beliau berjalan di samping beteng sulit Sungai itu Dari denai ke tem Jalan kaki Sekarang ini ada kereta Ada mobil Enak orang kalau mau mengaji Tapi semangat gak ada Beliau jalan kaki bawa lampu sendiri Bukan mau ngaji Tapi mau mengajar Sampai kemusola langgar Sampai dilanggar tembong itu Didopkannya lampunya Sudah dekat maghrib Gantungnya Masuk azan maghrib Solatlah dia Kadang sendiri Kadang ada jamaahnya Mau ada Mau gak ada jamaahnya Beliau solat Allahu Akbar Habis solat Beliau zikir sebentar Habis itu buka kitab Kalau ada yang datang mengaji Beliau jelaskan Habis dibaca Dijelaskan Dibaca Dijelaskan Kalau ada yang datang mengaji Kalau gak ada yang datang Tetap beliau buka Dibaca sendiri Tapi gak dijelaskan Hanya dibaca Baca kitab itu Sudah mau dekat nanti Isya tutupnya Tutupnya kitab tadi Sudah Dia pun masuk Isya Dia pun solat Isya Pulang Mau ada orang mengaji Mau tak ada orang mengaji Gak ada urusan sama dia Yang wajib itu Menuntut ilmu Yang wajib kan yang nuntut Iya kan Pak Yang wajib kan yang nuntut Yang nuntut kan Mengaji itu wajib Sebatas apa Sebatas lepas farduainnya Wajib Sisanya fardu kifah Fardu kifah ya Udah udah ditutup Udah lah Tutup dah Udah ditutup sama Syekh Bilal Balok tadi Tutup Habis Adik mau ditanya Udah tutup Udah tutup Kemudian Udah tutup